Perum Bulog Jambi bekerjasama dengan pemerintah kota Jambi guna menggelar kegiatan operasi pasar untuk menekan angka inflasi jelang Natal dan Tahun Baru. Kegiatan operasi pasar ini dilakukan selama dua hari, dimulai pada hari Rabu 21 Desember dan dilaksanakan di empat titik lokasi di kota Jambi. Operasi pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Jambi dengan bekerjasama dengan Perum Bulog Jambi bertujuan untuk menekan angka inflasi yang terjadi di kota Jambi. Kegiatan operasi pasar ini digelar di empat titik lokasi yakni di Toko TPID Pasar Angsoduo, Toko TPID Pasar Taleng Banjar, Tugu Kerisi Ginjay Kota Baru, dan Pelataran Menara Gentala Arashi Pelayangan. Dalam kegiatan operasi pasar tersebut, sekda kota Jambi dan staf ahli bidang hukum serta manajer SCPP turut meninjau jalannya operasi pasar tersebut. Untuk operasi pasar ini, pemerintah kota Jambi dan Bulog Jambi telah menyediakan sebanyak 20.000 liter minyak goreng dan 30 ton beras, dengan harga yakni beras premium 10,90 kg, beras 5 kg 45 ribu, dan minyak goreng 1 liter 12 ribu. Selamat pagi 4 titik 2 yang di Pasar Angsoduo, Tugu Kerisi Ginjay, Sambil lagi di Pelataran Menara Arashi. Untuk stok yang kita siapkan, Untuk sementara masih tidak siapkan 3 bulan telah, namun sesuai yang disampaikan sama Pak, saya tidak tahu. Untuk stok tidak terbatas, karena anggarannya cukup cukup.